Pemirsa berwisata sambil mengisi liburan sekolah tak selamanya harus mengeluarkan uang berlebih. Di Palembang, Sumatera Selatan, puluhan anak-anak di pinggiran Sungai Musi berwisata dengan bermain layang-layang. Nah bagaimana keceriaan mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Layang-layang, permainan ini selalu dimingati oleh semua kalangan. Tidak hanya anak-anak, layang-layang juga banyak diminati oleh orang dewasa, baik wanita maupun pria. Di sebuah perkampungan yang ada di Jalan Pangeran Sido, Ing, Kenayan, hilir Barat Dua Palembang, Sumatera Selatan. Layang-layang menjadi permainan favorit anak-anak golongan kurang mampu yang tinggal di pinggiran jembatan Sungai Musi. Pagi ngapain deh? Tidak hanya layang-layang, permainan tradisional lainnya juga masih banyak diminati di tempat ini. Permainan lompat tali dan congklak masih menjadi primadona bagi para ibu-ibu dan anak perempuan. Dari Palembang, Bambang Iryawan memberitakan.